3 pemain bulu tangkis legendaris Indonesia Tentunya banyak yang layak dikategorikan sebagai pemain bulu tangkis legendaris Indonesia Namun pada kesempatan ini, kami sajikan 3 diantaranya Siapa saja mereka? Pertama, Tan Yuhok Tan Yuhok alias Hendra Kartanegara Lahir di Bandung pada tanggal 11 Agustus 1937 Ia adalah pemain bulu tangkis Indonesia di era tahun 1950-an hingga 1960-an Sekaligus putra Indonesia pertama yang menjari All England tahun 1959 Setelah mengalahkan kompatriotnya, Ferry Soneville di final Tan Yuhok juga meraih medali emas Asian Games tahun 1962 Selain itu, ia bersama 6 pembulu tangkis Indonesia lainnya Merebut Pela Thomas untuk pertama kalinya tahun 1958 Setelah menaklukkan jual bertahan Malaysia Dalam babak penantangan dengan skor 6-3 di Singapur Badminton Hall Dalam perbutan Pela Thomas tersebut Tan Yuhok bermain sebagai pemain tunggal sekaligus pemain ganda Berpasangan dengan Li Puojian Setelah pensiun dari pemain bulu tangkis Tan Yuhok sempat menjadi pelatih bulu tangkis di Meksiko dan Hong Kong Ia bergabung menjadi pelatih PB Jarum tahun 1982 Dan merangkap sebagai proyek manajer cabang PB Jarum di Jakarta Kedua, Rudy Hartono Nama lengkapnya Rudy Hartono Kurniawan Lahir di Surabaya pada tanggal 18 Agustus 1949 Pada usia 9 tahun Rudy kecil sudah menunjukkan bakatnya di bulu tangkis Tetapi ayahnya baru menjadarinya ketika Rudy sudah berumur 11 tahun Ia pernah memenangkan kejuaraan dunia pada tahun 1980 Dan kejuaraan All England pada tahun 1960-an dan 1970-an Pada umur 18 tahun Untuk pertama kelenya Rudy memenangkan titel juara All England Dengan mengalahkan Tan Aik Hwang dari Malaysia Dengan hasil akhir 15-12 dan 15-9 Setelah itu Dia terus memenangkan titel ini Sampai dengan tahun 1974 Rudy menjuarai turnamen All England sebanyak 8 kali Tujuh diantaranya berturut-turut pada tahun 1968 hingga 1974 Satu gelar All England terakhir di Raya Rudy Dengan mengalahkan Liam Swicking pada turnamen 1976 Popularitas yang di Raya Rudy Sempat membawanya memintangi film berjudul Matinya Seorang Bidadari pada 1971 Ketiga I.I. Sumirat I.I. Sumirat lahir di Bandung pada tanggal 15 November 1950 Dia adalah anggota The Magnificent Seven Bulu Tangkes Indonesia pada tahun 1970-an Bersama Rudy Hartono Liam Swicking Cun-Cun Johan Wayudi Christian Hadinata Dan Ade Chandra I.I. Sumirat I.I. Sumirat dikenal sebagai pemain humoris dan eksentrik Saat berada di luar maupun di dalam lapangan bulu tangkis Bahkan saat pertandingan Salah satu tingkah eksentriknya yang terkenal adalah Pada saat final Piala Thomas 1979 melawan Denmark Tiba-tiba I.I. Menari ala Sunda di depan lawannya Spen Pri I.I. Menang atas Pri Dan Indonesia berhak memboyong Piala Thomas Spen Pri juga kelihatan letih sekali Sementara I.I. masih berusaha Untuk Matikan bola Kampiri gagal Tidak serve I.I. Sumirat sekarang serve 11-10 Keluar Angka untuk I.I. 12-10 12-10 dalam set ketiga atau set terakhir Diulangi Kampiri menyatakan belum siap Muka untuk I.I. 13-10 14-10 Match Coin Lawan 10 14 I.I. Sumirat Lawan 10 I.I. Sumirat I.I. Sumirat I.I. Sumirat Dengan 15-10 I.I. Sumirat I.I. berhasil mengalahkan Spen Pri Maka 1-0 Diraih oleh pemain Indonesia Asal Jawa Barat Memperlukan dengan tahir Gide I.I. Sumirat Pelatihnya Didampingi oleh tim manajer Sumarsono Memang tiada diduga sebelumnya Bahwa I.I. Sumirat Salah satu julukan I.I. Sumirat Adalah Sang Pembunuh Naga Julukan ini diberikan ketika I.I. Sumirat Mampu menjungkalkan dua raksasa bulu tangkis dunia Tang Sien Hu Dan Hu Jia Chang Keduanya asal Tiongkok Berturut-turut pada seni final dan final World Badminton Championship Kejuaraan Dunia Invitasi di Bangkok Tahun 1976 I.I. Sumirat Pinsiun dari bulu tangkis Pada tahun 1982 Saat berusia 32 tahun Dia kemudian menjadi pelatih bulu tangkis Dan mendirikan PB Sarana Muda Yang kemudian menjadi SGS Elektrik Yang kemudian melahirkan Taufik Hidayat Badminton dimana-mana Badminton dimana-mana Badminton dimana-mana